Tahun 2020 ini terasa berat banget ya. Lima bulan berlalu, banyak sekali peristiwa yang mengharuskan kita tetap kuat menjalani kehidupan. Dimulai dari wabah COVID-19, hingga cuaca ekstrim yang melanda beberapa kota di Indonesia. Dan kalian sadar gak sih, makin kesini, semesta itu seperti memberi isyarat bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Halo, selamat datang di podcast Proklim, pojok obrolan iklim. Hai semuanya, kenalin gue Sefi Rahayu dan ini adalah podcast pertama stasiun klimatologi Kupang yang dimana episode pertama kali ini akan bahas masalah iklim ekstrim. Yang saat ini mungkin kebanyakan diantara kalian yang akhir-akhir ini sering ngerasa bentar-bentar panas, tapi kok bentar-bentar hujan, bahkan sekalinya hujan jatuhnya kok gak tanggung-tanggung. Padahal kan bulan ini seharusnya kemarau. Hmm, kira-kira kenapa ya? Sebelum kita ke inti, ada baiknya nih kita harus tahu dulu. Apa definisi dari ekstrim itu sendiri? Ibarat tepatah, tak kenal mau kata sayang. Oke, definisinya sendiri itu sangat beragam. Tapi menurut BMKG, suatu kejadian dikatakan ekstrim apabila kejadian tersebut jarang terjadi. Atau hanya 5%, bahkan kurang dari seluruh kejadian. Di era yang seperti ini, sebenarnya iklim ekstrim itu perlu diberikan perhatian yang lebih khusus dan lebih serius. Seserius doi meyakinkan perasaannya teloh. Ya, tapi kali ini beneran serius. Karena dampak dari iklim ekstrim itu nyata banget nih. Aktivitas manusia bakal bisa keganggu dan kalian ngerasa gak sih? Kayak misalnya nih, petani yang harusnya bakal panen. Tiba-tiba bisa gagal karena mendadak hujan deras. Yang ujung-ujungnya banjiran. Atau bahkan yang harusnya hujan nih. Otomatis petani bakal rame dong nanem padi. Begitu udah nanem, eh malah gak hujan. Atau bahkan sama sekali gak turun. Air di bedungan juga menyusut akibat kekeringan parah. Mungkin sebagian dari elo masih belum aware. Tapi kalau kita semua gak bisa beradaptasi, dampak kerugian yang ditemukan itu akan makin terasa gila sih. Akan makin terasa parah banget gitu loh. Dan bahkan bisa menelan korban jiwa. Bukan korban perasaan lagi. Parah kan tuh? Kejadian iklim ekstrim ini ditinjau dari dua indikator. Yaitu suhu udara dan curah hujan. Nah, kali ini kita bahas dulu ya yang dari segi hujannya. Untuk menentukan batasan ekstrim dari hujan, dapat dilihat dari nilai persentil yang dihitung dari seluruh hari hujan pada periode data yang tersedia. Oh iya, kalau mau bahas masalah batasan kejadian ekstrim, gak boleh jauh-jauh dari yang namanya data. Karena apa? Kejadian masa lalu sangat penting untuk kami agar bisa mengkaji apa dan bagaimana gangguan itu bisa terjadi ya seperti di masa sekarang ini. Jadi hujan yang jatuh itu tidak hanya sekedar menyisahkan kenangan. Loh, kenangan? Ya ampun. Oke, serius lagi nih. Curah hujan itu sebenarnya memiliki variabilitas tinggi terhadap skala ruang dan waktu. Sehingga batasan ekstrim tentu beda-beda pada setiap wilayah dan di setiap bulannya. Contohnya aja, curah hujan yang di Kupang tentu sangat berbeda dengan yang di wilayah Sumatera Barat. Kalau menggunakan batas yang sama, yaitu 50 mm per hari. Kalau pakai batasan yang kayak gitu, otomatis yang di wilayah Sumatera Barat pasti lebih sering terjadi kejadian curah hujan ekstrim dibandingkan kejadian curah hujan di wilayah Kupangnya. Nah, selain itu, jika menggunakan batasan yang sama setiap bulannya, ya otomatis kejadian ekstrim pasti terjadi di musim hujan. Nah, langsung aja kita mulai mengulik bagaimana historis data curah hujan di beberapa wilayah yang titik. Karena dampak iklim ekstrim itu bisa terjadi banjir ataupun kekeringan. Dan pas kebenaran juga, beberapa waktu lalu terjadi banjir di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita lihat nih hujan yang terjadi kemarin itu apakah masuk kategori ekstrim atau tidak. Check this out! Selama 41 tahun terakhir, ternyata di Kecamatan Malataka Tengah itu, tercatat di bulan Mei, mengalami 9 kali hujan yang melebihi ambang batas curah hujan ekstrim harian, yaitu lebih dari 85 mm. Dimana curah hujan tanggal 22 Mei 2020 menduduki peringkat keempat. Wow! Dan tanggal 23 Mei 2020, peringkat ke-8 dong, dengan posisi pertama yang tertinggi pernah terjadi pada tanggal 17 Mei 2000. Buset! Sementara itu, di Kecamatan Malataka Barat, selama 22 tahun terakhir, tercatat bahwa di bulan yang sama, yaitu Mei, mengalami 4 kali hujan yang jatuh melebihi ambang batas curah hujan ekstrim harian, yaitu lebih dari 90 mm. Lebih besar ya dari Malataka Tengah. Dimana curah hujan tanggal 22 Mei 2020 menduduki peringkat ke-2, dengan posisi pertama yang tertinggi terjadi pada tanggal 11 Mei 2012. Masih di bulan yang sama, yaitu bulan Mei, di Kecamatan Amanatun Utara selama 12 tahun terakhir, mengalami 4 kali hujan yang jatuh melebihi ambang batas curah hujan ekstrim harian, yaitu lebih dari 100 mm. Wow! Curah hujan tanggal 18 Mei 2020 menduduki peringkat ke-4, dengan posisi pertama yang tertinggi terjadi pada tanggal 12 Mei 2012. Nah, ada yang menarik nih di sini. Pada bulan-bulan transisi, atau kata lainnya peralilahan musim, dari musim hujan ke musim kemarau, atau yang biasa dikenal dengan musim pancarobah, yaitu di bulan Maret, April, dan Mei, itu memiliki nilai ambang batas curah hujan ekstrim lebih besar dibandingkan bulan lainnya loh. Kok bisa ya? Makin penasaran gak sih dengan apa penyebab iklim ekstrim itu kenapa bisa terjadi? Eits, tunggu dulu. Makanya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Youtube kita, Stakim Buku Pang, dan bisa banget nih follow akun Instagram kita di karena di episode selanjutnya gue bakal bahas tuntas itu semua. Terima kasih udah dengerin podcast episode berdana kali ini. Sampai jumpa di episode kedua. Oh iya, satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga hati ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! across the video selanjutnya gue bakal bahas tuntas? Sampai jumpa!